Halo semuanya, jumpa kembali bersama Indo Zassi. Dalam pidato 2019 lalu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas Presiden Jokowi Dodo. Dalam laporan kantor staf kepresidenan atau KSP berjudul Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh 2021, disebutkan bahwa infrastruktur digital masuk dalam program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Jokowi. Infrastruktur digital ini arah utamanya adalah mendukung pelayanan dasar serta peningkatan produktivitas melalui konektivitas dalam aneka wujud. Sebelum masuk ke pembahasan, silakan klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Sebanyak 33 ruas jalan tol, 106 pelabuhan dan 30 trayek untuk tol laut telah dibangun. Laporan KSP menyebut, potensi pembangunan infrastruktur secara terintegrasi untuk membuka daerah terisolir serta menormalkan harga logistik. KSP menyampaikan, selama masa pemerintahan Jokowi, sudah ada 33 ruas jalan tol selesai dibangun untuk lalu lintas darat, 106 pelabuhan dan 30 trayek untuk tol laut dan 39 rute melayani jembatan udara. Pada tahun 2020, tercatat 1682 BTS sudah dibangun. Kemudian, KSP mengatakan, kunci pemulihan pandemi COVID-19 adalah dengan transformasi digital. Peta Jalan Indonesia Digital, tersusun dari 4 pilar, yakni pembangunan digital merata dalam infrastruktur, pemerintahan, masyarakat, dan ekonomi. Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, sudah dibangun 1682 BTS di desa atau kelurahan. Sementara di tahun 2021, terdapat 882 BTS siap dibangun dan 3.936 sedang dalam tahap survei. Pembangunan 44 bendungan tengah dikebut di berode kedua pemerintahan Jokowi. Selain jalan-jalan yang terintegrasi, pemerintah juga telah membangun beberapa bendungan. Menurut KSP, mengelola sumber daya air harus mulai dari hulu. Bendungan, irigasi, embung menjadi solusi selain pengelolaan daerah aliran sungai. Sejak 2015, tercatat 21 bendungan selesai dibangun dan 44 lain tengah dikebut. IKN di Kalimantan Timur, salah satu komitmen pemerintah dalam program infrastruktur. Lebih lanjut, KSP menuturkan, pembangunan ibu kota baru menjadi salah satu komitmen pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Penyerahan Surat Presiden atau Surpres terkait Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU-IKN ke DPR. Juga disebut KSP menunjukkan komitmen pemerintah membangun ibu kota baru. Terima kasih telah menonton!